Kita lanjut ke oil. Jadi mostly ini sebenarnya kuliah yang bisa dianggap refreshment karena kalian sudah pasti sudah pernah belajar semua. Jadi dengan sisa waktu yang kita punya, kita terjarah terus. Selebihnya bisa kita isi materi untuk kalian dengan hands-on, PR, dan lain sebagainya. Nah, untuk oil property, ada banyak ya oil property. Jadi kita bicara tentang fleet gravity, specific gravity dari solution gas-nya, berapa gas solubility, kelarutan gas dalam oil kita, berapa bubble point pressure-nya, volume faktornya, compressibility-nya, density, total formation volume faktor, crude oil viscosity, surface tension, yaitu semuanya property fluid atau property oil. Kita bahas satu per satu. Graffiti. Nah, graffiti tentunya, graffiti dari oil adalah densitas dari minyak dibagi densitas dari water. Densitas dari water adalah 62,4. So that's it, very easy. Yang penting kita tahu densitas oil-nya berapa, kita sudah tahu bisa menghitung specific gravity. Nah, ada juga yang namanya API degree, yaitu rumusnya 141,5 dibagi specific gravity, dikurang 131,5. Ya, ini very basic. Kalau makin gede API-nya, berarti minyaknya makin ringan, makanya di sini 47% itu masuk light crude oil. Ya, ini minyaknya bagus nih kalau kayak gini gitu ya. Kita suka dengan light crude oil, tapi kalau API-nya makin kecil, itu adalah heavy. Heavy crude oil atau dia punya banyak asphalic, gitu ya. Heavier asphalic crude oil. Nah, salah satu hal yang sangat penting juga dalam oil adalah solution gas. Nah, jadi ini bedakan solution gas belum tentu sama dengan gas. Makanya kita perlu pemisahan dari topik solution gas. Nah, specific gravity dari solution gas itu bisa kita tentukan dari sini. Ya, berapa RDSP, artinya berapa separator gas oil ratio, berapa gas oil ratio yang keluar dari separator, dikali separator gas gravity-nya, plus RST, dikali YST, gitu ya, atau ini gamma YST, dibagi sekian. Nah, kita dapatlah specific gravity dari gas solution gas. Oke, dia juga ada gas solubility, seberapa bagus gas melarut di dalam minyak kita. Dan kalau kita lihat profilnya, gas solubility turun terus sampai ke atmosferik. Maksudnya apa? Titik di mana bubble point pressure, tentu saja gas solubility-nya maksimum. Gitu ya, karena di atas bubble point pressure, gas solubility itu mulai akan larut ke dalam oil. Jadi, tidak ada lagi bisa dibilang, apa namanya ya, ya, disitulah dia sangat solubility, gitu ya. Dia bisa masuk, dia bisa melarut di dalam minyak ketika tekanannya tinggi di atas bubble point pressure. Nah, tapi ketika sudah bubble point pressure, bisa dibilang gas solubility itu konstan, nggak berubah lagi, gitu. Di atas bubble point pressure, seperti itu udah mentok. Tapi di bawah bubble point pressure, gas itu kayak bebas. Dia tidak lagi terpenjara oleh tekanan yang tinggi. Ketika dia sudah tidak lagi terpenjara dan tertekan oleh gas, dia rilis, dia bebas, dia be free. I'm going to be free, katanya si gas. Dan dia makin lepas dari oil, dan dia tidak lagi larut dari oil. Karena ini adalah gas solubility. Jadi, dia profilnya naik, apa, stabil sampai titik bubble point pressure, di bawah bubble point pressure, dia turun. Seperti itu. Nah, gas solubility ini, kita juga punya banyak persamaan empiris. Misalnya standing, gitu ya, standing equation is valid for applications at and below the bubble point pressure. Jadi, mau dia di titik di bubble point pressure, atau di bawah bubble point pressure, standing ini kita bisa pakai. Pokoknya, mungkin gampangnya kayak gini. Kalau kalian lihat nama standing, udah pakai itu aja. Kalau kalian lihat nama standing, pakai aja rumus itu, karena dia adalah rumus yang cukup terkenal. Nah, kita bisa menebak solubility gas itu gamma, atau specific gravity dari gas, dikali dengan rumus ini. Jadi, kita butuh data tekanan, kita butuh data temperature, kita butuh data API gravity. That's it. Baru kita bisa menentukan si gas solubility. Nah, ini sama. Ya, perkulian ini mostly berbicara tentang itu banyak sekali persamaan empiris yang menyatakan sifat-sifat fluida, gitu ya. Entah itu oil, gas, atau water. Nah, ini persamaan fast-square specs. Sama juga bahwa solubility gas sangat ditentukan oleh specific gravity dari gasnya, tekanannya, API, dan temperature, gitu ya. Nah, ini tadi untuk menyatakan YGS, ini saya berikutnya bilang aja ini Y, ya. Walaupun ini sebenarnya gamma, gitu ya. Nah, C1 dan C3 tinggal dilihat dari tabel ini. Entahkah dia di bawah 30 API atau di atas 30 API. Oke, reference pressure yang dibutuhkan untuk melakukan rumus ini biasanya adalah fluid separator condition. Oke, nah ini tadi untuk gamma GS, specific gravity dari GS, gitu ya. Gas gravity pada reference separator pressure. itu rumusnya seperti ini. Nah, untuk fast-square specs ini ada juga detail-detail lain yang dia inginkan, gitu ya. The GS used to develop all correlations yang dinyatakan oleh author, gitu ya. Lebih cocok, gitu, dilakukan dengan two-stage separation. Jadi, dia separasi dua step atau dua langkah seperti itu yang lebih cocok untuk fast-square specs method. Nah, separator pressure untuk yang utama, yang first stage, 100 PSI, kemudian setelah 100 PSI, kita bisa lakukan di stock tank atau atmospheric. Kalau kita nggak tahu kondisi separator, kita bisa, apa namanya, pakai di unadjusted gas gravity berdasarkan equation. Nah, ada juga persamaan glasso, gitu ya. Nah, glasso ini, dia mendapatkan rumus ini dari 45 crude oil dari North Sea. Jadi, kalau kita mau pakai rumus ini dengan minyak dari Indonesia, very-very careful. Karena rumus glasso ini diturunkan untuk North Sea. atau di dekat-dekat Norway, gitu, gitu ya. Bagusnya, glasso reported average error-nya itu hanya 1%. Jadi, bagus juga ini si equation ini, gitu ya. Tapi, lebih penting lagi apakah dia cocok untuk minyak-minyak Indonesia atau tidak. Nah, ini rumus lain untuk marhun. A, B, C, D, E-nya sudah ada koefisiennya, sudah ada konstantannya, gitu ya. Yang perlu kita provide adalah specific gravity dari gas, specific gravity dari oil, temperature, dan tekanan. Untuk marhun ini, dia mendapatkan persamaan ini itu dengan menggunakan minyak dari timur tengah, Middle East, yang belum tentu sama dengan Indonesia. Ya, jadi yang terkenal-terkenal penghasil minyak itu kan tentu saja Amerika, gitu ya, Middle East, North Sea, gitu-gitu ya, Cina, seperti itu. Nah, itu minyaknya belum tentu sama. Petroski Farhad, ini juga rumus-rumusnya, gitu ya. Dia pakai Mexico Crude Oil untuk menurunkan rumusnya. Sama, teman-teman bisa ikuti ini. Ada juga yang simple-nya dengan PVT parameter. Jadi, nggak perlu mengikuti rumus-rumus empiris tertentu. Kalau kita udah punya BO, density, specific gravity, gitu ya. Kita udah bisa menghitungkan berapa, apa namanya, RS-nya, seperti itu. atau gas solubility-nya. Nah, tentu saja yang sangat, yang tidak kalah penting adalah bubble point, gitu ya. Bubble point dari gas ini penting sekali, karena dia yang merupakan titik terjadinya perubahan. Entah itu perubahan viscosity, type to perumahan formation volume factor, atau pro, atau faktor, ya itu viscosity, atau pressure volume factor, atau RS. Pernantunya itu bubble point pressure. Dan bubble point pressure ini juga bisa kita lakukan di PVT, analisis di laboratorium, kalau kita mau, atau kita bisa tebak, atau kita prediksi, dengan persamaan empiris. Persamaan empiris-nya lagi-lagi, standing, rumusnya seperti ini, fast quest bags, again, gitu ya. Dia juga melakukan juga. Glasso, dia juga melakukan. Marhun, dia juga melakukan lagi, ya. Jadi nanti ketika kalian di, ketika menjadi engineer, gitu, biasakan diri saja dengan, namanya persamaan-persamaan empiris ini, seperti itu. Ya tentu saja, kalau ada RND, atau ada, kayak kalian bekerja di S2, atau S3, pakai, apa namanya, crude-crude oil tertentu, mungkin kalian justru, ditugaskan mencari persamaan baru, instead of, melulu pakai standing, seperti itu, ya. Jadi, karena minyak itu, sangat variatif, sangat bervariasi, karakternya di seluruh dunia, bisa jadi, at some point, kalian harus menurunkan persamaan itu sendiri, dengan eksperimen yang kalian lakukan. Nah, ini adalah, Petroski Farhad, ya, dia, menebak, atau menghitung, memprediksi, bubble point pressure, dengan RS, dengan specific gravity, gitu ya, dengan API, formation volume factor juga, ada equation-equation-nya, dan ini adalah salah satu representasi, dari formation volume factor, di atas tekanan bubble, ya, volumenya kecil, dari P1, sampai P2, itu tekanannya, apa, volumenya relatif lebih kecil, kenapa? Karena dia terkompres, oleh tekanan tinggi. Ya, semakin tinggi tekanan, kita terkompresi, itu yang terjadi pada poin 1 dan 2, gitu ya, tapi poin 2, itu, apa nanya, volumenya lebih gede, karena mulai ada zat-zat gas, itu yang, menunjukkan, enggak, gas belum bergerak ya, karena minyaknya sendiri mengembang, ketika tekanannya turun, artinya, kompresinya terturun, ya, ketika, dia menjadi tekanan lebih rendah, tentu saja, oil cenderung memuai, atau mengembang, tapi ketika di titik, jalan terus, gitu ya, ada di P3, itu udah, tekanannya, udah mencapai tekanan bubble point, gas terbentuk, gitu ya, di titik itulah volume paling tinggi, gitu ya, tapi di P4, gas udah mulai terpisah, ketika gas terpisah, oil menyusut, menyusut, pasti, kemudian P4, P5, P6, gas mulai diproduksi, dan makin lama, gas makin menyusut, itu formation volume faktor, ini juga tadi sudah sampaikan, kurvanya gitu ya, dari tekanan original, ke tekanan bubble point, oil ekspansi, oil menggembung, karena tekanannya lebih kecil, tapi mulai dari bubble point, sampai ke titik atmosferik, solution gas itu liberated, solution gas terpisah, merdeka dari oil, dan alhasil oil menyusut, formation volume faktor, juga bisa kita prediksi, dari standing gitu ya, kalian bisa ikuti aja videonya, standing, bisa juga dari, EVT parameter, itu bisa juga, kemudian viscosity, ini yang sangat penting ya, tadi saya sudah bilang, faktor-faktor utama, yang menentukan laju alir, atau fluid performance, itu viscosity, dan juga formation volume faktor, nah gain, viscosity juga, akan kita turunkan dengan, apa namanya, dengan, persamaan empiris, seperti itu, tapi ini sedikit ilustrasi, bahwa viscosity oil, semakin kecil, maka kita, semakin mudah mengalir, itu cenderung, itu yang biru, liquid yang biru, tapi semakin gede viscosity, semakin sulit mengalir, itu di liquid, atau di madu yang kanan, nah, berdasarkan titik tekanannya, viscosity itu, minyak bisa dibagi, menjadi dead oil, oke, saturated oil, dan under saturated oil, untuk dead oil, dead oil viscosity, adalah, viskositas dari crude oil, ketika, tekanannya atmosferik, jadi semua gas, sudah lepas, lepas dari, lepas dari oil, sekarang, oilnya berdiri sendiri, sudah menyusut, gitu ya, dan, pada kondisi temperatur, dan, tekanan tertentu, viskositasnya, sudah gede banget, karena tidak ada gas lagi, yang menjadi pelumas, bagi minyak tersebut, ya, jadi, gas, acting sebagai, lubrikan, bagi si oil, supaya ketika dia flowing, makin gampang, ketika tekanannya, sudah kecil, sudah atmosferik, gas, sudah lepas semua, minyaknya, menjadi minyak dead, sulit mengalir, gitu ya, saturated oil, viscosity, adalah, viskositas, tepat di titik, bubble point, ya, jadi, di situ, viskositasnya, paling kecil, karena, ada, solusen-solusen gas, yang membuat, molekul-molekulnya, itu, sedemikian rupa, mudah mengalir, kemudian, ada, undersaturated oil viscosity, itu adalah, viskositas dari minyak, ketika, reservoir pressure-nya, masih di atas, bubble point pressure, nah, step-stepnya, jadi, setiap kali kita menghitung, viskositas, ada challenge, ya, challenge-nya itu, metodenya itu, lebih berat, gitu ya, salah satunya di sini, estimasinya, ada step satu, step dua, step tiga, bisa kalian baca di sini, nah, kemudian, dari step-step itu, kita lakukan, perhitungan dengan, estimasi, empiris, misalnya, dead oil viscosity, dengan, bills correlation, seperti ini, rumusnya, Bex Robinson, seperti ini juga, rumusnya, as long as kita punya, data temperature, punya data, API, that's it, kita udah bisa mendebak, gitu ya, tapi, hati-hati, Sutton dan Farshad, itu menemukan, ada error, sampai 114%, gitu ya, when the correlation, was tested, against 90 cases, jadi, hati-hati nih, Bex Robinson, karena dia, errornya, sampai 100%, dari data-data yang lain, yang dia kumpulkan, gitu ya, jadi, seperti yang saya bilang, tidak selamanya, equation-equation ini, akurat, kadang-kadang, dia tidak bisa merepresentasikan, minyak yang kita punya, ya, ini tinggal, beberapa menit terakhir ya, izinkan saya, melanjut sedikit, sampai slide-nya selesai, ada juga, glasso, glasso correlation, biasa, gitu ya, temperature, API, that's it, gitu ya, nah, Sutton and Farshad, concluded that, glasso correlation, shows the best accuracy, compared to, previous correlation, nah, jadi, uniknya, glasso ini oke nih, gitu ya, untuk, apa namanya, dipakai, untuk mengestimasi, that viscosity, makanya seringkali, sebenarnya, kalau kalian masuk ke software, template-nya itu, glasso, glasso correlation, nah, ada juga, Chukonoli, dengan rumus seperti ini, nah, sekarang dia, pengen menebak, menghitung dulu nih, apa namanya, viscosity dari kondisi, saturated, gitu ya, atau pada kondisi di bubble point, ini, 10 pangkat A, dikali, mu, od, pangkat B, nah, ini A, dan B-nya ini, sudah dirinci, A itu adalah RS, dikali, bla bla bla, B itu adalah, seperti ini, dimana C, D, dan E, adalah seperti ini, fungsi dari RS, ini untuk, saturated oil viscosity, tadi sebelumnya, dead oil viscosity, ini persamaan lain, untuk saturated viscosity oil, gitu ya, mu OB, sama dengan A, dikali, mu OD, pangkat B, nah, tapi, di sini, standar deviasinya, sampai 27%, akurasi, korelasinya, sampai 1,8%, jadi cukup detail ya, atau cukup akurat, ini untuk, untuk undersaturated, ini saturated, saturated, dead oil, ini sekarang, undersaturated, jadi dia cocok, dipakai, di tekanan yang masih tinggi, yang masih belum ada, bubble-bubble gas, oke, nah, dia menggunakan, 3593, crude sample, untuk turun, ke persamaan ini, jadi, pas quest bags ini, sangat interest, kayaknya, dengan, flip property, jadi dia sangat, rajin, memberikan literatur, tentang ini, ya, jadi ini, simpelnya, ada mu OB, P dengan PB, semuanya, biasanya kita, sudah punya, seperti itu, ada pertanyaan? terima kasih, Terima kasih.